Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Andika Rahman Wartawan Tribun Ciroban.com Di Kabupaten Indramayu, Jabrat Pada kesempatan hari ini Saya sedang berada di Kawasan Kota Tua Indramayu Dimana Depan saya berdiri ini Di depan saya adalah Sebuah bangunan bekas Pabrik kerupuk ikan pertama Yang ada di Kabupaten Indramayu Pabrik ini beropasi Sekitar tahun 1800an Sampai dengan 1920 Disini Dahulunya dimiliki oleh Seorang pedagang asal Tionghoa Yang memproduksi Ikan Kerupuk kulit Yang mana bahan bakunya Dahulu diambil dari para nelayan Setempat di Kabupaten Indramayu Lalu diolah disini Dan dijual kembali Ke berbagai wilayah Termasuk Eropa Dan lain sebagainya Hal ini Tidak Terlepas dari peran Pelabuhan Cimanuk Bandar Cimanuk Yang sebelumnya Saya memang sempat Berjaya di wilayah Kabupaten Indramayu Sebelumnya Sebelumnya bangunan ini Memang sempat tidak terurus Namun belakangan Dikatui pemilik dari bangunan ini Atau keturunan dari pemilik Pabrik Kerupuk kulit Dahulu Melakukan renovasi Sehingga lebih tertata Seperti bisa kita lihat disini Bangunannya lebih rapi Lebih tertata Namun Memang Meskipun di Renovasi Tidak Menghilangkan Jenjak-jenjak Keaslian Dari bangunan tersebut Dan Ini hanya tampak dari depan Berikut dengan kebelakangnya Ataupun isi Dari pabrik ini Pun masih Sama seperti dahulu Tidak ada yang dirubah Hal ini Memang menjadikan Kawasan ini Menjadi sebuah Kawasan kota tua Indramayu Karena Selain pabrik Kerupuk ikan Ada pula Berbagai gudang Dan Lain sebagainya Di jalan ini Para budaya pun Sangat berharap ya Agar Kawasan ini Bisa ditata Sedihal mekian rupa Sehingga bisa menjadi Pusat kebudayaan Yang nantinya Juga dapat Menarik Minat Wisatawan Untuk berkunjung Ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat Mungkin sekian ya Laporan langsung Dari Wartawan Tribun Ciroban.com Handika Rahman Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Selamat Siang Selamat Beraktifitas Semari Wassalamualaikum Warahmatullahi Selamat menikmati 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 Selamat menikmati